pokoknya bule gila, rada gila kalau dia cewek pasti gua nikahin pernah sering masak untuk yang kayak acara-acara birthday gitu ayo 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 3 wow wow hai gengs, selamat datang kembali di channel Aiman Rekip Vlog kali ini luar biasa banget gua ada temen dari luar negeri ini dia nih Valentino oh bukan oh bukan ya Bara Bukan aduh bukan Mahdi O'Brien Mahdi Dimitri Mahdi Dimitri Wedeh pokoknya bule gila, rada gila ini rising star Indonesia nih hari ini kita mau bikin apa ya? ya, kita mau podcast terus abis itu mau masak masak makanan makanan jangan disebut itu ada Lolo ini gua udah tau lah ini mah warga lokal hahaha gengs mau tau ngapain aja subscribe dulu gengs nah sekarang gua mau masak masakan dari mana nih? Timur Tengah Timur Tengah bersama chef kita nih Mahdi O'Brien Dimitri asik ini bener nih kalian kasih tau dong ini bahan-bahannya itu apa aja bumbay nasi daging ayam biasanya bisa daging ayam bisa daging sapi kambing bisa terus? tapi ya yaudah kita kali ini pakai daging ayam sebenarnya itu masakan yang sederhana menurut menurut orang tengah-tengah ya tapi menurut orang-orang Indonesia ya enak banget pasti ribet dia masuk ini nanti kalian lihat cara masaknya sangat sederhana dan gak susah berapa lama kira-kira? ya masaknya kalau alat-alatnya udah siap ayam sekarang udah siap nah beras kita cuci terus terus ya bumbay 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 tinggal dipotong-potong terus ya digorengin oh digorengin juga digorengin itu namanya luwap luwap luwapnya udah siap kita masakin nasi kita lihat langsung aja let's go yuk ini asesan chefnya bukan ini ini namanya lolok lolok itu artinya abang ya abang dalam bahasa Afgan ya ini masukin apa nih? minyak minyak ini yang paling penting ini bawang putih sama ini ini dua-duanya penting banget oke ini buat aromanya dan ini sama buat aromanya juga oke tapi kalo ini udah makan kita semua coba yang satu aja oke pasti jatuh cincu pada rasanya kita lihat lihat yeng wih lihat nih jago banget nih jago kalo dia cewek pasti gue nikahin sayang banget dia itu cowok hahaha 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 ini udah jadi udah jadi ini jadinya udah sudah jadi guys nanti kita makan semacam ini dan mungkin yang lebih enak dari ini oke 8 orang oke sampai ya 10 orang pun bisa makan dulu cukup dia sama aku pernah sering masak untuk yang kayak acara-acara birthday gitu ya sama acara-acara kalau syukuran iya acara-acara yang teman kita bapaknya meninggal atau dia ada party atau apa kita masak untuk tamu-tamu wih keren tanpa dibayar wah tanpa dibayar boleh gitu kita calling kalau ada acara hahaha hahaha let's go mantap inilah yang tadi kita ceritakan lama-lama lama banget oke kalian kalau belum cobain ini ya harus cobain wow ji wow wow selesai selesai cukup sudah cukup sudah cukup makan 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 wuish wuah 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 ini nasi bukit bukit apa? bukit bunga bukit bunga hahaha dan guys kalau bikin segini pasti di Indonesia cukup buat 20 orang iya ini modalnya gak panik gak panik gak panik ini kalau ada acara bikin kayak gini di depan mereka keliatannya mewah iya beri-beri aneh iya ibu kemarin ada acara keharisan satu kilo setengah beluang sak kenyang kenyang rumah dari tadi ngomong ibu ibu siapa? ibu iis biar masuk jadi ibu iis kenapa kamu dipanggil kamu gak jadi ibu kamu? ibu mamal dia orang yang sangat berdulillah sama sahabatnya ibu iis ya kamu bisa banyak bergaul tuh kenapa tuh? jadi didik kamu jago untuk bergaul apa? bener karena gue itu kalau ketemu sama satu orang gue gak mau pertama kali dan terakhir kali gue maunya long lasting ya buat kerja buat teman buat teman aneh sekali menurut gue orang yang datang datang dan pergi keren lu kita pertama kali ketemuan gue tuh setiap lu story gue story kita kan kayak sama lu gimana disitu lu sama siapa iya bener 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 emang dia super banget keren gue udah langsung abis guys dijamin enak semoga next kita masaknya bukan pilihan lagi kobuli 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 kaget gue kira disuruh beli next kita bikin kobuli 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 babanya apa kebelian babanya itu manis ada kismisnya bukan kismis tapi itu pakai kambing ya kalau kobuli apalagi orang-orang Jogja suka banget gue masak buat orang Jogja mau dong mau dong orang luar tuh badannya gede-gede banget makannya makan tuh pasti banyak-banyak orang-orang di Afghanistan Arab makan tuh kenapa bahan orang Indonesia kurang fisiknya kurang bagus karena Indonesia makan nasi kalau disitu atau roti gandum orang kita setiap hari pagi makan roti gandum sama teh manis sampai bahunya buat kita setelah jam 8 setelah jam 9 lah udah nggak pagi lagi kita nggak nggak pagi jadi kita sarapannya paling telat waktu jam 8 paling telat kita makannya kayak gini bukan di meja orang datang adek makan kakak makan bapaknya belum makan ibunya belum makan mereka masing-masing datang makan nggak ada nggak bareng-bareng semua ya semua bareng sama-sama makan sama-sama bangun sama-sama bantu cuci piring oh ya? hebat ya orang-orang bisa menonton makar ini enak kiripik makaroni 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 suka tapi tapi buat kamu surprise bagus kan? buat aku surprise buat kalian bagus surprise mother, father makaroni dengan biryani begitu guys jadi ya katanya diet dia nampak hahaha hahaha sampe dia dia nggak nge gue nampak karena enak banget geng jadi si nasinya tuh berbubunya tuh masuk banget ke dalam-dalamnya tuh ada rasa-rasa rempah-rempahnya ada tomatnya ada jahenya 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 gara-gara gara-gara ditutup ada sekitar 10 geluk diatas pintunya jadi aromanya masuk dalam nasi betul aromanya nggak keluar ooooh ada enggak sih banyak banget kamu kasih dia kasih dia kasih dia kamu simpan besok mau makan bener kan? kalau ini besok harus udah selesai makan oh nggak bisa lama ya? enggak beda? karena negara kita masak untuk saat itu dan habiskan saat itu kalau masih sisa kita kasih ke tekanan karena kita itu setiap malam masak setiap pagi masak setiap siang masak malam juga masak? masakan kita beda siang kita makan apa? malam makannya beda gitu ya jadi makanan khas yang disana banget yang disini nggak ada apa? cabli kabab aku pengen banget buka yang cabli kabab tapi tebab gitu? cabli cabli itu beda banget rasanya bukan kayak kabab-kabab yang sering kamu lihat di dalam cabli kabab itu bulat kayak burger tapi burger dagingnya doang dikasih tar kari tar kari itu kayak tomat sama yang lain-lainnya dikasih roti ke besar tiga orang bisa kenyang itu makanan siang kita tiga orang bisa makan kenyang kita satu orang makan baru kenyang saking enak makan aja iya udah sekali kenapa kenyang? kok kamu nggak habis makannya? siapa? kamu tuh sama-sama dong harus abis dong lu tadi udah buang gak bisa lu harus abis 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 adin menurut lu gimana din? menurut gue asibriani asibriani bikinannya Mahdi bikinan Mahdi enak banget sih cuma kalo misalnya di Indonesia harus ditambahin sayur-sayuran kayak mentimun, tomat betul, betul sambal benar benar tadi dia pake apa namanya? makaroni kenapa? dia menurut dia kurang pedas lu nggak pake dia nggak pake berarti menurut dia pedas dia nggak pas itu kita nggak bikin sambal soalnya kita nggak mau pokoknya guys next kita bikinnya yang lebih perfect lagi tapi ini udah enak enak banget cuma di Indonesia kita kan untuk sayur-sayur enak enak kok pokoknya masih berani buatan langsung save agadiskan mantap sebenernya gue tuh mau bawa apa coba? yoghurt yoghurt kalau lu suka asem lu sekali coba anjay enak kok eni yoghurtnya sendirian nggak enak tapi kalau dicampurkan sama Biryani kok rasanya bening-bening jadi nangnya gue datangnya lebih lengkap lagi tungguin aja guys tungguin bisa tungguin nggak? nasi Biryani ayo menurut lu gimana Ji? nah menurut lu gimana? menurut gue eni eni enak betul menurut Abi enak banget enak banget oke udah alhamdulillah enak 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 eh mantap banget mantap kayak dia kekurangan ini dia bilang yuh yang masak aku masak cuing nggak enak kenapa dia bilang nggak enak? karena dia mau lebih lengkap lagi oke apa isiannya? kayak sayur kayak dia minta cabai oke siap wah akhirnya habis juga nih keren 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 tuh liat tuh habislah katanya mau bawa saffron juga nih langsung dari Afganistan wih mantap itu bawa ya thank you banget ya Mahdi udah meluangkan waktunya semoga panjang umur amin sehat amin makin berkah lagi makin banyak lagi rezekinya amin semoga lagi dilancarkan dari usaha-usaha amin amin tuh gengs ya sampai situ aja kali ya vlog makannya jangan lupa subscribe like komen jangan lupa di like subscribe komen dan juga adin hidayat subscribe juga channelnya sampai ketemu lagi bye 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 bahasa Afganistan kodohobies 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 yes kodohobies